Shalom, firman Tuhan hari ini terambil dalam 2 Tawarik, fasal 6, ayat yang ke-20. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kukatakan akan menjadi kediaman namamu, dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Bapak-Ibu Saudara sekalian, Salomo mempunyai visi di mana dia akan mendirikan rumah Allah, seperti yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan ketika Yesus datang untuk mati menebus kita, maka konsep baik Allah bukan lagi bangunan secara fisik, melainkan kita adalah baik Allah karena kita adalah buah tantangan Allah sendiri. Oleh sebab itu, kalau dikatakan sini mata Tuhan tertuju kepada rumahnya, saya percaya Bapak-Ibu Saudara sekalian, kalau di perjanjian lama saja kemuliaan Allah turun di tengah bangunan yang fisik, apalagi sekarang kemuliaan Tuhan turun di atas baiknya yang merupakan buah tantangannya. Jadikanlah dirimu sebagai baik Allah. Amin.